Alasan Agus mengatasnamakan Gus Maki yang ada di salah satu ulama yang ada di Banyuangi akan meminjam sejumlah uang dan sejumlah uang itu disepakati dan Ibu Sriwilujung, Ibu Lura Penataban dijemput dari kelurahan tersebut bersama-sama dengan tersangka Agus menuju menurut Agus dan Belura akan menuju ke Blok Agung dengan membawa uang yang sudah disiapkan oleh Belura tersebut dan sesampainya di wilayah Degalsari ternyata tidak langsung ke Degalsari namun mengarah dulu ke arah kumitir sempat kumitir dan lain sebagainya di tengah perjalanan bulurah ternyata dianiaya dibukul palu maupun ditodongkan pistol dan dibukul seperti pistol namun itu bukan pistol itu mainan dan kemudian karena dipaksa dipaksa untuk melemparkan uangnya ke jog bagian belakang dan setelah dilemparkan ke jog bagian belakang ternyata tetap dibukuli dengan palu dengan tangan kosong dan kemudian di pinggir sungai di daerah Bangurojo itu Ibu Lurah dikeluarkan dari mobil dan diikat kemudian di alirkan ke aliran sungai Alhamdulillah Ibu Lurah bisa bertahan walaupun dalam aliran sungai dan dalam keadaan terikat setelah kurang lebih satu jam berhasil diselamatkan warga dengan anggota polisi yang ada di Bangurojo dan kemudian dari hasil tersebut kita lakukan tindak lanjut untuk terduga tersangka maupun untuk penyelesaian masalah ini dan dari subuh tidak sampai dua jam kita sudah bisa melakukan mengamankan orang yang diduga bernama Agus tersebut dan fotonya tersebut sudah kita sampaikan kepada Ibu Lurah yang awalnya tidak mengaku dan lain sebagainya tapi berdasarkan keterangan-keterangan orang yang ada di kelurahan pada saat Ibu Lurah keluar dari kantor dan kemudian pembantu rumah tangga yang ada di rumah Agus sendiri menyatakan memang betul Agus memiliki mobil Hyundai warna silver dan orang yang ada di kantor kelurahan menyampaikan bahwa bulurah keluar dari kantor dengan menggunakan mobil Hyundai warna silver dan dengan seorang lelaki yang tidak dikenal dan orang-orang tersebut sudah kami minta keterangan dan dari hasil keterangan tersebut maka kita lakukan pengembangan ternyata benar bahwa uang 60 juta yang dari bulurah masih ada dengan bungkusnya dari uang mandiri tersebut ditemukan di rumah pengasuhnya, pengasuh anaknya yang ada di Serono jadi tidak ditaruh di rumahnya tapi ditaruh di rumah pengasuh anaknya sedangkan tas rangsel yang digunakan bulurah dibuang di daerah Tejal Sari untuk handphone dibuang di sekitar masih kita cari diduga di sekitar Bangurjo dan untuk mobil juga disimpan di daerah Bangurjo di salah satu kerabatnya ada berapa orang tersebut? satu orang, sementara satu orang yang kita jadikan bersangkut yang berkembang ada satu orang lagi yang terlibat? itu hanya ditunjukkan foto ataupun lain sebagainya yang diakui yang bersangkutan sebagai gusmagi namun sampai sekarang kita masih lakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan untuk pengembangan kasus ini jadi motifnya? di kelurahan dijemput sekitar jam 11 sampai jam 12 kemudian ditemukan tadi malam itu sekitar jam 23 dan berarti motif? sebenarnya kan? motif pelaku ini untuk mengambil uang yang sudah akan dijanjikan dan akan dipinjamkan kepada orang dalam tanda kutip gusmagi tersebut kami sudah konfirmasi pada gusmagi bahwa gusmagi tidak tahu menahu tentang hal itu kebetulan salah satu tokoh di Banyuwangi statusnya resmi sudah tersangkat? resmi tersangkat yang pasalnya? yang jelas pasal curas 365 kita masukkan dalam kita masukkan dalam